Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Alhamdulillah kita berjumpa lagi Di episode Berkaitan dengan Bagaimana agar Kita terjauh dari Persoalan yang membuat kita sakit Rekan-rekan sekalian Salah satu Ketentraman dalam hidup adalah Berupaya agar Setiap waktu Setiap saat Kita tidak merasa gelisah Kegelisahan ini Akan menyebabkan Datangnya berbagai Penyakit Dan membuat lemahnya Imunitas tubuh Salah satu hal yang Simple yang Ditemukan di kalangan masyarakat adalah Satu istilah yang Bisa mendatangkan malapetaka bagi diri seseorang Misalnya rasa was-was yang biasanya Jika telah memiliki Rumah bagus Sekanderaan mewah Kemudian dia banyak harta dan banyak uang Sebetulnya ini Sebetulnya ini Kalau kita tidak Manajemen Dengan baik Atau kita tidak memiliki Setelah memiliki salah satu mobil yang mewah Lalu diparkir Setelah didatangkan dari delay Parkir di depan rumah Tiap saat kita tengok Jika mobil itu baru 2 jam Tiga jam Tak kalah mau tidur malam Muncul lagi keraguan Keraguan Jangan-jangan ada yang lewat di belakangnya Sedikit-sedikit lagi Jangan-jangan ada yang Nyelonong melalui samping rumah Jangan-jangan Nanti saya tidak masukkan di dalam panggar Ada yang colek Jangan-jangan ini bisa menurunkan berbagai jenis penyakit Misalnya rasa cemas Misalnya depresi Kemudian rasa takut Kemudian histeri Kemudian perasaan rendah diri Yang menyebabkan kita Berputus asa Karena tidak ada kekuatan keyakinan bahwa Sebenarnya harta, uang Yang kita peroleh Itu adalah riski kita yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Allah Tuhan Rabbul Alamin Akhirnya kita Malas, kita nalai Kita tidak ada kekuatan Dan kita tidak merasa percaya diri Bahwa harta Benda yang kita miliki itu Sekali lagi adalah Semata-mata adalah Pemberian yang kuasa Oleh karena itu Rekan-rekan sekalian Perlu kita halau Segala hal-hal yang Sekali lagi Menganggap Atau berpikir tentang Keburukan orang terhadap diri kita Ini kita hilangkan Sekali lagi Berkaitan dengan tadi itu istilah Jangan-jangan Sedikit-sedikit ada Pemikiran jangan-jangan Rasa waswa Serasa takut Sedikit-sedikit jangan-jangan Ini sekali lagi Penyakit yang besar Dalam hidup ini perlu Ada ketenteraan Perlu ada keyakinan Bahwa Semua Harta milik kita Tidak akan diambil Orang-orang oleh orang lain Semua orang Telah ada jata Masing-masing Semua orang Pasti Tuhan Raul Al-Alimit Akan membalas Hartanya Contoh yang ringan Kalau kita tanam pisangan Setelah 9 bulan Kita tebang Kita panen Kulitnya Pasti Dan pasti Kita tidak akan makan Tetapi milik hewan Apakah kambing Apakah biri-biri Atau domba Apakah sapi Tetapi Isinya pun Setelah dibuat Kolak Yang manis ini Setelah kita telan Mungkin kita Saat itu Terlalu kekenyang Terlalu muntah Nah ini Artinya siapa Tentu Artinya semut Jadi setiap benda Setiap pemberian Tuhan Raul Al-Alimit Ada hak Orang Tetapi seperti Kenderaan tadi Itu tentu Tidak mungkin Ada hak Orang lain Tetapi suatu saat Jika kita telah Mengendarai Kenderaan itu Ada orang yang Tiba-tiba Terbatik hati kita Jangan-jangan Orang itu Tidak ada Duit Untuk Memesan Kenderaan Argo Mobil Argo Atau Maksim Atau Grade Jika hati kita Terbatik Maka segera Kita tanya Orang tersebut Yang kita Dijalankan Bapak mau kemana Ibu mau kemana Itulah hak-hak Orang Terhadap Kepemilikan Harta Benda Kekayaan Wakil Kita miliki Bertahankan sekalian Inilah salah satu Tips Untuk Menghalau Untuk Menjauhkan diri Dari malam Betah kebesar Yang akan Menyebabkan Seseorang Stres Stroke Dan Mengalami Sakit Yang berkepanjangan Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih